Intro Meski sudah mendapat bantuan dana desa tahap pertama dan tahap kedua dari pemerintah Kabupaten Manokwari sebesar 250 juta namun dari pantauan Kasuari Channel beberapa pembangunan seperti pagar balai kampung yang belum terselesaikan serta jalan yang masih berupa hamparan batu karang Meski telah mendapat bantuan dana desa tahap pertama dan tahap kedua dari pemerintah Kabupaten Manokwari sebesar 250 juta rupiah namun dari pantauan yang dilakukan wartawan Kasuari Channel di Kampung Soribu Distrik Manokwari Barat hanya beberapa proyek yang nampak dibangun dengan menggunakan dana desa tahun 2016 seperti pembangunan pagar balai kampung dan pembuatan jalan yang menggunakan batu karang serta penyediaan sarana air bersih Diketahui dana desa yang diperuntukkan ke setiap kampung pada tahun 2016 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di mana penyaluran dana desa sendiri pada saat itu dibagi dalam 3 tahap untuk tahap pertama sebesar 40% di bulan April tahap kedua sebesar 40% di bulan Agustus dan sisanya sebesar 20% diberikan pada bulan Oktober tahun 2016 Kepala Kampung Soribu Christian Mandacan mengungkapkan di tahun 2017 Kampung Soribu belum mendapatkan bantuan dana desa hingga saat ini karena dana tersebut dialihkan oleh pemerintah daerah ketiga distrik yakni Distrik Manokwari Utara, Distrik Tanarubuh, dan Distrik Masni yang telah diserahkan langsung oleh Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan pada tanggal 16 Agustus kemarin Kristian berharap dengan adanya bantuan dana desa tahun 2017 ada beberapa pembangunan yang direncanakan akan kembali dilanjutkan mulai dari pembuatan pagar, kamar mandi serta beberapa perbaikan pintu yang rusak di balai kampung dan pengecoran jalan yang saat ini masih menggunakan batu karang kami sekarang ini hanya kantor ini kurang untuk pintu kalau mandi, pintu WKWC terus pintu pagar yang di depan di luar ini terus apa ini jalan, jalan ini kami minta untuk kami cor saja oh itu yang saat ini belum belum selain itu pintu dan juga pagar ya belum ini sudah tapi pintunya belum belum salah satu masyarakat kampung Soribu Abdon Wanma berharap kepada pemerintah Kabupaten Manokwari agar memberikan perhatian kepada masyarakat yang saat ini mendiami kampung Soribu terutama jalan dan air bersih yang hingga saat ini belum dinikmati secara baik oleh masyarakat kampung harapan buat pemerintah itu jalan ini tepat karena kita puan anak sekolah juga mau pagi mau antar turun naik juga jalan ini bikin setengah mati jalan ini karena masyarakat turun naik itu nanti yaudah sendiri naik kemarin tuh rasakan dia punya jalan sedangkan di atas sini ada perumang kapolda, asrama kapolda kenapa ini jalan ini sudah dari tahun 2000 sampai sekarang ini belum-belum kampung Soribu sendiri merupakan salah satu kampung yang masuk dalam wilayah distrik Manokwari Barat saat ini kampung Soribu didiami sekitar 150 kepala keluarga yang sudah tercatat dari 300 kepala kampung yang mendiami wilayah Soribu Natalindo Kiriwai mengabarkan sama feya malah eh rasa penana selalu nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya